atau BIN turut membantu program vaksinasi dan pembagian bantuan sosial ke masyarakat. Di antara program kerja yang dilakukan adalah memberi vaksinasi masal ke siswa sekolah dan vaksinasi door-to-door ke masyarakat, serta pembagian sembako gratis di Semarang, Jawa Tengah. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan, meninjau acara vaksinasi untuk pelajar di SMPN satu kota Semarang dan vaksinasi kepada masyarakat secara door-to-door. di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayem, Sari, Semarang. Selain itu, ia juga membagikan sembako kepada warga Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Budi Gunawan mengatakan program vaksinasi pelajar merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Vaksinasi sendiri bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Adapun jumlah dosis vaksin untuk Jawa Tengah berjumlah 3.000. Lebih lanjut, Budi Gunawan menjelaskan, dengan vaksinasi COVID-19, seseorang bisa mencapai herd immunity atau program vaksinasi ini merupakan akselerasi dari capaian program vaksinasi 3 juta dosis per hari dari pemerintah. Budi Gunawan menambahkan, Semarang dipilih sebagai tempat telaksananya program vaksinasi ini karena Semarang merupakan bagian dari epicentrum. Selain itu, tingkat vaksinasi di sini cukup rendah. Kami sangat berharap tentu dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya kamisya dari pemerintah ini segera bisa mewujudkan anti-imuniti Indonesia atau tingkat kekebelahan komunal Indonesia mencapai 70 persen. Bagaimana syarat dari WHO? Tak perlu kami ingatkan dan pesankan WHO sudah mengeluarkan rilis bahwa pandemi COVID-19 ini masih panjang, masih lama, dan ujung-ujungnya akan menjadi penyakit musiman. Tidak hanya itu, Budi Gunawan juga memberikan sebanyak 3.000 bantuan sembako kepada warga Semarang yang diharapkan bisa bermanfaat di masa PPKM darurat karena di masa ini banyak masyarakat yang terhambat dalam mencari nafkah. Para warga di Keluaran Tambak Rejo mengaku sangat senang dengan kunjungan dan program vaksinasi door-to-door yang dilakukan BIN karena program ini dinilai lebih mudah dijangkau tanpa harus mengantre serta dapat bantuan sembako juga. Mereka juga berterima kasih dengan bantuan yang diberikan karena dirasa sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarga di masa sulit seperti saat ini. Tim Liputan beri...